AREMA FC Selangkah Lagi Pulangkan Muka Lama Dilansir TribunWow.com, pada bursa transfer paru musim ini, AREMA FC Santer dikabarkan bakal memulangkan pemain lamanya ke kandang singa. Kabar bakal adanya mantan pemain yang pulang ke AREMA FC diungkap oleh akun fansbase Singo Edan, Ed Quotsarema, selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Dalam unggahannya, akun tersebut juga memposting ilustrasi gambar serta jersi dan nomor punggung yang dikenakan oleh mantan pemain AREMA FC. Sontak, para aremania lantas mencurigai satu pemain tersebut mengarah kepada pemain AREMA FC yang kini tengah dipinjamkan ke Borneo FC, Rizky Dwi. Hal itu dapat dilihat dari kolom komentar unggahan tersebut. Lantas, bagaimana sejatinya kans AREMA FC memulangkan Rizky Dwi pada paru musim kedua? Menilik dari laman transfermak, kans AREMA FC membawa pulang Rizky Dwi terbuka lebar. Pasalnya, sang pemain dilepas Singo Edan ke Borneo FC pada awal musim lalu dengan skema pinjaman sampai dengan akhir musim atau tanggal 30 Juni tahun 2024. Praktis, AREMA FC tinggal mengaktifkan klausul kembali Rizky Dwi ke AREMA FC dengan membayarkan beberapa kompensasi biaya sisa kontrak peminjamannya bersama Borneo FC. Pengembalian Rizky Dwi lebih cepat bisa menambah kekuatan lini belakang AREMA FC yang diketahui sangat rapuh di putaran pertama. Terlebih, bersama Borneo FC, Rizky Dwi jarang mendapatkan menit bermain dari pelatih kepala pesut etam, Peter Huistra. Menarik dinantikan pengumuman resmi kepulangan Rizky Dwi bersama AREMA FC pada putaran kedua. Susah move on, Dedik Setiawan Keceplosan panggil Julian Guevara dengan nama Gustavo Almeida. Striker asal Brazil, Gustavo Almeida sudah bergabung dalam sesi latihan Persija Jakarta. AREMA FC tentunya sangat kehilangan karena Gustavo Almeida jadi penyumbang 70% gol yang dicetak tim berjulukan Singo Edan tersebut. Indikasi jika skuad AREMA belum move on dari Gustavo terlihat dalam sesi latihan, tepatnya di penghujung pekan lalu saat AREMA FC latihan di lapangan ARG, Kabupaten Malang. Striker Dedik Setiawan meminta bola sambil berteriak Gustavo, beberapa saat kemudian dia baru menyadari jika salah memanggil nama rekannya. Biasanya, Dedik sering berkolaborasi dengan Gustavo dalam latihan, maklum, mereka sering ditandemkan dalam putaran pertama kemarin. Sebelum Gustavo pindah, keduanya mulai menemukan kemistri, sayang, di putaran kedua Dedik kehilangan tandemnya. Iya, saya sempat salah panggil, mungkin terbiasa panggil Gustavo, katanya.